Halo teman-teman semua Hai baik lagi di channel gue di wu Apa kabar kalian semua semua kalian dalam keadaan baik-baik saja Oh iya sekarang lagi PPKM ya ini disekatannya nih ini di perbatasan Kabupaten sama kota Bekasi itu sekatannya jadi hari ini gua ada keperluan ke kantor sekalian lagi kita bikin konten ya karena kayak satu minggu gua nggak bisa keluar karena PPKM pembatasan dimana-mana jadi kita bikin konten pas gua bisa keluar aja ya pada video kali ini gue mau ngebahas mengenai kabar gua ganti kemarin disini ada satu set master handle eh master handle handle coupling dan master rem dari KTC tipenya yang UP105 jadi dia agak gede sih ini memang Hai nah sekarang pertanyaannya kenapa sih gua ganti satu pas gua nyobain kemarin ternyata ternyata hand coupling itu berat banget kalau dipakai lama kalau awal-awal sih enggak ya tapi ketika udah udah dipakai lama itu berat banget akhirnya gua ganti punya KTC akhirnya gua cari-cari kok tadinya ada rcb ada KTC sama ada aku satu cuman pas gua lihat punya aku satu itu harganya mantap ya jatuh juta di atas 2juta 2juta tiga ratus kalau nggak salah itu hanya satu itu untuk handle kopinya doang gitu ya menurut gua masih terlalu mahal sih kalau buat rem buat gua ya ukuran gua ya kopinya terlalu mahal kalau kehandle kopinya aja Hai terus setelah gua nyoba-nyoba juga master remnya juga kurang enak jadi dia Hai ngeremnya tuh harus dalam banget kalau dipakai sebentar sih nggak masalah tapi kalau udah dipakai agak lama itu besi tegel juga tangan remnya Hai akhirnya gue nyari yang satu saat yang masih terjangkau lah harganya Hai gua nemu si rcb sama KTC Hai nasa gua lihat-lihat untuk model rcb kayaknya kecil banget ya Hai terus kecil kayaknya kurang kokoh menurut gua loh pribadi terus dia kurang kokoh itu nah akhirnya gua gua mutusin ya kayaknya KTC bagus nih oke akhirnya gua mutusin kayaknya KTC bagus deh soalnya dia warnanya hitam dan untuk di copy MT25 ini kayaknya sih pas ya tadi gua beli ya eh KTC karena dia juga punya ininya nih ada pengamannya jadi kalau misalnya ambil-ambil sampai jatuh dia enggak patah tapi kulipet terus dia ada setelannya juga jauh dekatnya sama di copy sama di rambut ada jauh dekatnya tipe master remnya udah radial Hai jadi udah enak lah ini juga nih ke dipetar di kita udah ngerem dan ngerem itu prediksi banget jadi enggak yang ajut-ajutan ngeremnya untuk di master rem eh tak selang rem ini gua ganti dari TDR gua milih yang warna putih warna putih itu kayak silver gitu jadi gua reset warnanya masuk sih sama si warna opa ini kok agak padat ya hari ini ya kalau baru jam sangat ujung ini gua pasang sendiri di rumah ini dia tutorial Hai memang yang susah sih bleedingnya sih itu agak lama tapi nggak begitu lama juga sih karena kan dia kan gede ya 16mm kalau nggak salah nih pistonnya jadi agak gede jadi kita bleeding juga cepet Oke jadi proses pemasangannya juga gampang ya apalagi yang copy ini gampang banget pasangnya ya agak susah sih ini memang rem sih sama kalau ingat kalau mau dipasang harus ditatakin karena minyak rem tuh jahat sama cat cat kita bisa ngelupas kalau kena minyak rem jadi kalau mau kena langsung cepet-cepet dilapakai air pakai laba salah minimal Oke setelah diganti rasanya gimana sih kita bahas dari kopling dulu ya untuk handle kopling untuk kopling setelah diganti memang jauh lebih empuk karena dia panjang kali ya gagangnya jadi effort kita menarik juga enggak begitu berat gitu beda banget sama bawaannya sekarang enteng banget koplingnya kan bisa dibilang ini kopling ini entengnya kayak motor 150 enteng banget yang gua cari sih memang kopling enteng sih karena kalau buat turing kalau kopling berat itu capek banget kalau kita pakai kopling enteng itu enak masih macet dan kemarin pacet sampai disini jadi kalau pakai kopling yang berat kalau buat turun itu capek gua pernah ngerasain tuh waktu si motor apa ya CB kalau nggak salah koplingnya belum gua ganti waktu itu kabelnya berat banget gua pakai turing busetah capek banget ini udah dibuka kalau ini koplingnya udah enak renteng nah itu yang tadi gua bilang enak sih dia ada setelannya kalau kita terlalu jauh kita nggak usah setel nggak usah setel disini nih nggak usah setel disini tinggal diputar aja nah itu untuk yang kopling terus untuk yang rem remnya karena dia udah radial ya jadi juga enak banget gini jadi nggak kita nggak seperti yang master rem bawaannya tuh agak berat tuh kalau kita mau rem hati setelah gua ganti selang rem juga jauh lebih enak sih ini depan apa sih itu udah kita coba karena tuh enak banget dia juga nggak apa ya kok ini nyaman deh empuk gitu jadi temen-temen segini aja ya eh clock review KTC UP105 karena memang nggak banyak intinya itu gua rekomen banget ini buat temen-temen memakai MT atau memakai motor lain apapun yang maka untuk metik juga bisa metik itu berarti metik yang belakangnya masih tromol ya jadi pakai selang rem eh selang rem kabel rem di kabel kopling gua rekomen banget sih ini eh apa paket master rem sama handle kopling ini karena jauh lebih nyaman karena jauh lebih nyaman ya baik temen-temen mungkin segitu aja video kita kali ini review master rem dan handle kopling dari KTC tipe UP105 ini banyak sih dijual di di marketplace tinggal cari aja ruset mebelok aja bang di marketplace banyak jual tinggal cari aja dan harganya variatif ya ada yang agak lebih murah ada yang agak mahal tapi gua nggak tahu gua nggak tahu kenapa dia bisa lebih murah atau kenapa bisa lebih mahal dan orinya atau enggak gua nggak tahu yang pasti gua dapat sih ori sih oke temen-temen segini aja videonya ya ternyata gua bilang segini-segini tapi nggak kakak lah segini ya videonya like kalau suka bisa kalau nggak suka nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya mengenai otomatis uh-uh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati